Sindiran telak adian ke staffsus Jokowi, pajangan yang makan gaji buta Ditulis oleh Niha Alif di SeaWorld.com Halo Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Suara Samara di channel TV Jurnal Periode kedua Jokowi yang seharusnya tanpa beban justru jadi awal pahit baginya karena mempekerjakan orang yang salah Beberapa kementerian membuat Jokowi sukses jadi bulan-bulanan Mulai dari menteri yang fokus jual bibit lobster, jual pamor di depan kelompok ekstremis hingga sibuk mengurusi situs porno Kini, beban tambahan saat staffsus yang dibanggakan ternyata makan gaji buta Kekesalan yang kita rasakan hingga sampai pada politisi senior, Adian Nabi Tupulo Ini artinya staffsus milenial benar-benar tak ada gunanya Saat Jokowi disalahkan sana-sini, mereka cuci tangan agar baju putihnya tak ikut kecipratan lombor Mereka ini sebaiknya dirumahkan terlebih dahulu Seperti dilansir JPNN.com, politikus BDI Perjuangan Adian Nabi Tupulo menyatakan Sampai saat ini masih menunggu sejauh mana gebrakan para staff khusus Presiden Jokowi Dodo Terutama tujuh orang yang berusia milenial Adian menyatakan pandangannya karena sejak diperkenalkan Jokowi di Istana Merdeka Jakarta Kamis 21 September lalu, belum terlihat ada gebrakan yang luar biasa Saya sedang menunggu apa yang sedang dikerjakan oleh staffsus milenial ini Maksudnya, bidang mereka apa dan segala macam belum kelihatan Ujar Adian pada program Ngomongin Politik atau Ngompol yang tayang di JPNN.com Menurut anggota Komisi 1 DPR ini, para staffsus milenial harus menunjukkan kepada publik Mereka bukan pajangan semata Caranya bekerja lebih giat dibanding Presiden Kalau mereka tidak berbuat apa-apa, ya saya setuju Makanya, supaya tidak dibilang pajangan, mereka harus berbuat sesuatu Saya kira ada banyak cara, bos Ucapnya Pentolan aktivis 98 ini lebih lanjut mengatakan Para staffsus milenial mungkin lahir dan besar dalam iklim yang berbeda Dengan yang dialaminya Meski demikian, para staffsus milenial dinilai tetap harus memahami dengan baik Persoalan yang dihadapi bangsa ini Jadi, mereka harus bersentuhan langsung Tidak lagi dengan buku, tetapi dengan realita kehidupan Kalau misalnya diskusi, lemau diskusi tentang persoalan tanah Ya panggil korban-korban konflik agraria Diskusikan, buat bandingan, buat tabulasi Ucapnya Adian juga berharap para staffsus milenial turun langsung ke tengah-tengah masyarakat Seperti yang dilakukan Jokowi selama ini Tujuannya untuk menyerap langsung aspirasi masyarakat Gue berharap begitu Kalau perlu mereka turun ke bawah Kerja, mereka harus lebih banyak turun daripada Jokowi Namanya juga staff Masa majikan harus kerja lebih giat dari pembantu? Pungkas adian Selama ini di Jagatmaya Justru para pegiat media sosial termasuk penulis Di sini yang banyak membela mati-matian Jokowi Seperti ikut meng-counter soal revisi RUU KPK Meng-counter fitnah Jokowi Ikut makan dana jiwa seraya Hingga meng-counter isu-isu intoleransi Serangan media tempo dan ILC Kalau narasi di Jagatmaya lebih bersuara Sebaiknya Jokowi mengganti staffsus menjadi tim media Tak perlu takut dikatai pelihara baser Karena kalau ada arahan pasti bisa menggunakan pilihan bahasa yang sopan Termasuk penulis atau peguda Twitter Yang berani mengungkap kasus korupsi dan kezoliman mantan penguasa Mereka ini lebih bernilai ketimbang staffsus pemakan gaji buta Tapi kalau Jokowi ingin menghadirkan staff milenial secara nyata Tak perlu ada slogan-slogan milenial Rasanya seorang adian lebih baik menjadi bampar Jokowi Ketimbang ketujuh orang yang kini entah hidup di mana Setelah dilantik, sosok mereka seakan hilang di telan bumi Masyarakat malah lebih dipat-melek dengan sosok permadi Arya Dewi Tanjung, Rudy Falinka, Eko Kuntadi, dan lainnya Kalau sudah begitu, apa gunanya menggaji staffsus presiden? Sudah saatnya presiden merevolusi pilihannya Kalau mereka tak bisa berubah Tak perlu lagi slogan milenial Tapi minus kerja nyata Seharusnya para staffsus presiden sadar diri Kalau mereka tak cocok di pemerintahan Mereka segera kirim surat pengunduran diri saja Ketimbang makan gaji buta Meski di masyarakat ada slogan Beri aku 10 pemuda Maka akan kuguncangkan dunia Nyatanya, tidak dengan pemuda-pemudi di staff khusus kepresidenan Jangankan 10 Mau 100 atau 1000 orang seperti mereka Kalau hanya jalan di tempat makan Yang diguncang adalah Jokowi-nya Kasian sebenarnya dengan Jokowi yang menanggung beban berat Karena ketidakbecusan bawahannya Meski milenial ini matang pengalaman nyatanya Belum ada aksi nyata Semoga Jokowi bisa menemukan orang-orang Seperti Erik dan Ahok Untuk mengisi posisi staff khususnya Begitulah kura-kura Dan bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.